Kamu ternyata bisa masuk di sama battle Saya cuma ketawa-ketawa aja gitu kan Tapi ternyata nama saya memang ada ya Karena saya kaget Sekarang gue udah lagi ada sama customer-nya Kebetulan yang lagi ngecek mobilnya garapannya di G-Speed Penasaran gak? Kita mau nanya langsung customer-nya nih Kebetulan orang boleh Halo, Paul Hi, how you doing? Fine, fine, how you doing? Oh, great, yes, great Paul, I want to ask you, what car are you building here? Okay, so this is a 1976 Alex Tarana Holden Tarana 1976, so it's quite old now These were very famous in Australia for motor racing They won a lot of motor races when I was a young man So, yeah, this was part of me when I was growing up in Australia So you want to build the car for memory purpose? Yeah, like memory, I also love racing So you can see the cars set up as a race car It's been built by G-Speed to my specs So, yeah, yeah Why do you choose G-Speed? Well, I chose G-Speed, I've known Gully and Indy for a long time Yeah They're very good friends of mine Their detail for building a car is great You can see all the cars around here, they're great looking cars Yeah, I can see that So this one here, I've had a few actually arguments with both Indy and Gully Because they're perfectionists, yeah, they like their cars to be on the show, yeah Whereas me, I'm a race car driver So, it doesn't, I just drive, it doesn't matter what it looks like Yeah But look, you can see they've done a great job on this car I love these guys What do you hope the car will be in the future? Well, the car in the future It'll be raced at Central Yeah By myself My son who lives in Australia at the moment He'll be coming up here He's also mad on cars He's a racing enthusiast He grew up here in Jakarta Racing go-karts So, it's a bit of a family thing He's already saying, Dad, this is my car So, it's not yours anymore So, yeah, like We just want to have some fun with the car Yeah Okay, I think that's about it, Wolf Okay, great Thank you Thank you very much, Wolf You're welcome Ya, sekarang kita udah turun ke bengkelnya Tempat pengerjaan-pengerjaan Semua dilakukan Ayo kita lihat detailnya, yuk Oh, ini lagi ngerjain apa nih, Wolf? Wih, ya, Mas Ini kita lagi ngerjain plumbing Plumbing tuh buat caluran rem Atau caluran bensin gitu Piping ya, Pak Piping ya, ini kayak begini nih Kebetulan sih lagi ini nih Lagi ngelurusin Ini kan kalau ngelurusin Harus ada alatnya Nah, ini ngelurusin Nah, ini namanya, Mas Kalau ini nama Mas Haji Dia sedang mengerjakan buat bracket Bracket fuel press Regulator jadi pengatur tekanan untuk bensin Nah, ini lagi ngerjain bracketnya Gak apa, Mas Haji namanya Ini Mas Leo Gimana, gimana Mas Haji? Di sini gimana kerjaan ini? Enak, Kak? Asik Asik ya? Asik ya? Asik ya? Sudah berapa lama Mas? Baru lima bulan sih Baru lima bulan? Iya Biasa pegang apa sih Menangani apa di sini? Kalau di sini lebih Lebih beratnya Lebih beratnya sama Gak ada spesial Jadi kalau Nah, berganti selatu Jantusnya Tanya yang lebih sedulur Oh Kalau Mas Haji sendiri Skillnya apa? Ya mungkin Saya rasa sih Kalau menurut di ASM Yo Bikin plat Untuk di plat Bikin-bikin plat ya Gitu-gitu Kalau ini Mas Ilham Mas Haji Lagi Ngapain itu Mas Haji Oh, berdekat-berdekat juga ya Sudah berapa lama Mas Haji Di sini G-Suite Dua setengah tahun Dua setengah tahun Dua setengah tahun Dulu lama juga ya Biasanya pegang apa Mas? Ngerjain apa biasanya? Tidak Oke Kira-kira Yang saya tengah Plat juga gitu ya Ya Kalau di sini Ruangan apa nih Di sini Ini sebenarnya Buat Temang buat Untuk ruang kerja Di sini Pengecayetan Gitu Cuma sekarang lagi Lagi Gak ada Tutup Lagi Apa namanya Lagi standby aja Oh gitu Di sini Jadi semua Semuanya Di sini Bisa Termasuk Buat pengerjaan Misalnya Bikin Proses kayu Oh di sini juga? Ya Di sini juga Oh gitu ya Jadi Dari luar kita Semuanya di sini Mantap Mantap Gitu Lagi ngerjain apa nih? Ini 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 Namanya Mas Oji Mas Oji Ini Termasuk Malah bengkel Di sini Ibaratnya Kapten Bengkelnya Iya Chief Chief Bengkelnya Mas Oji Sudah lama Kerja di sini Mas Oji Saya Banding Pempat Jadi 2012 Wah Sudah lama juga 8 tahun ya Mas Oji Biasa Megang apa Di sini Mas Oji Saya Kemana Saja Saja Tapi Spesialisnya Semua bisa ya Jadi Nanti Ada pemanu Bapak Kita lagi Seti mesin Atau Rekip Mesin Saya ke mesin Jadi Kalau Bapak Mau Ibu Nanti Saya Nanti Nanti Suspensi Saya Terakhir Suspensi Berarti Mas Oji Skillnya Bisa Semua ya Iya Bisa Haya Di sini Digengut Untuk Belajar Bisa Kesini Bisa Kesini Yang beda Apa sih Kira-kira Maksudnya Sudah pengalaman Di tempat lain Selanjutnya Saya di Bantul Di Offroad Oh Mudah-mudahan Di sana Nggak lama Bisa 211 Bedanya Di itu Sama di G-speed Kalau Sini Tantangannya Lebih Tinggi Soalnya Detail Satu Di sini Pengerjaan Power Oh Gitu Power Yang ada Di sini Yang dikerjakan Di atas 300 Jadi Konstruksinya Partnya Di sini Yang tadinya Saya belum tahu Semua Belajar juga Di sini Saya banyak Sangat Banyak Belajar Banyak hal Barulah Di sini Untuk Dipendirkan Masalah Ini Ini Sama Bautnya Ini Sama Ini Bautnya Sisa Ulirnya Ini Juga Harus Sama Ini Salah Satu Standar Untuk Produksi Itu Begitu Kita Mau Ngikutin Ngikutin Kita Cuma Begini Beli Kita Bisa Kopi Di sini Bisa 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 Banget Ini Ini Kita Beli Kita Takut Karena Itu Walaupun Mereka Tidak Punya Hak Cipta Tapi Paling Sedikit Kalau Kita Supaya Berbisnis Itu Lancar Yang Merasa Yang Kita Tahu Itu Ciptaannya Buatannya Mereka Kita Jangan Coba Memcopi Jadi Saling Berbagi Menghargai Kelihatannya Begini Begitu Sudah Jadi Tapi Sebenarnya Bikin Ini Yang Bagus Gimana Bentuknya Perlu Research And Development Kenapa Belum Ada Bikin V8 Yang Force Induction Oh Force Induction Itu Artinya Super Charger Super Charger Jadi Induction Yang dipaksakan Dipampetin Jadi Gini Saya Dengan Dengan Lurus Ampadanya Saya Belum Mampu Saya Masih Belajar Masih Belajar Kenapa Karena Ketika kita Sudah Main Di Hal-hal Seperti Itu Gak Melulu Cuman Cuman Dua Atau Tiga Item Yang Kita Rubah Perhitungannya Banyak Karena Ini Kan 8 Piston Jadi Tidak Sesederhana Untuk Yang Pistonnya Lebih Sedikit Gitu Dimana Kompresinya Nanti Harus Diperhitungkan Begitu Kompresinya Nanti Pasti Naik Nanti Tentu Sealnya Atau Packingnya Itu Harus Bahannya Harus Beda Di samping Bahannya Harus Beda Terus Sudah Gitu Ketebalannya Itu Harus Diperhitungkan Kenapa Kenapa Gak Pakai Yang Dari Sana Ya Kan Disini Emang Iklimnya Berbeda Berbeda Jadi Ia Disini Lokal Dan Nanti Suatu Saat Kalau Seandainya Saya Sudah Bisa Pakai Saya Akan Pastikan Ini Bisa Dipakai Di Tempat Macet Gitu Berarti Untuk Futurnya Untuk Kedepannya Target Saya Semoga Untuk Kedepannya Saya Bisa Kearah Itu Untuk Mendongkrak Tenaga Dan Nanti Saya Bisa Kearah Yang Mungkin Apa Yang Gak Pakai Konvensional Karburator Tapi Sudah Terus Injection Gitu Dan Apa Namanya Itu Buat Saya Buat Saya Itu Bukan Pekerjaan Mudah Tapi Pekerjaan Yang Sulit Banyak Yang Harus Dipelajari Jadi Nanti Besarnya Ini Diameternya Ini Berubah Ini Juga Berpengaruh Sekarang Lagi Ngerjain Project Apa Yang Paling Menarik Yang Lagi Jalan Kalau Sekarang Ini Kebetulan Yang Jalan Ada Beberapa Ada Termasuk Ini Ini Masih Belum Selesai Belum Dicoba Ini Pickup C10 Tahun 69 Ya Ini Masih Dicoba Lalu Ini Juga Terus Masih Ada Perbaikan Perbaikan Sedikit Satu Lalu Lalu Disini Ada Mustang Faceback 65 GT 350 Ya Ini Ini Juga Sedang Proses Dimana Keliatannya Nanti Dari Luar Dari Atas Kalau Keliatan Sudah Dibawah Itu Biasa Aja Padahal Bawahnya Jelas Modifikasi Modifikasi Benar Kenapa Perlu Dimodifikasi Karena Biar Nyaman Dipakai Gitu Kalau Nganut Yang Dulu Ya Itu Keras Berisik Terus Kaku Lebih Sekarang Pasti Lebih Lebih Stabil Lebih Terus Satu Lagi Terus Ada Holden Torana Torana Ini Menarik Jadi Torana Dua Pintu Masih Belum Jadi Disini Sebenarnya Kalau Torana Tipe Ini Sebenarnya Asli Dari Pabrik Miliknya Ada Namanya Tipe A9X Oh A9X A9X Dibilangnya Ini Dua Pintu Yang Punya Miliknya Mau Dibilang Ini Dibikin Benar Terus Dibikin Ganti Mesin Segala Macem Yang Rencananya Kalau Misalnya Itu Bisa Apa Untuk Balap Saya Kan Juga Saya Belum Pernah Bikin Mobil Balap Tapi Saya Harus Coba Saya Tidak Akan Bilang Oh Bisa Gampang Saya Tidak Berani Tapi Saya Coba Saya Belum Pernah Buat Mobil Projek Pertama Ya Untuk Mobil Balap Karena Ini Ternyata Dalam Dalam Sudah Ada Lower Clutch Atau Rollbar Tempat Duduk Sudah Model Bucket Bucket Yang Orang Bilang Tempat Duduk Racing Dalam Dalam Mesin Suspensinya Dan Ini Disesuaikan Namun Begitu Ini Apa Namanya Kebetulan Yang Punya Itu Expatriat Jadi Yang Punya Bule Bukan Orang Sini Sehingga Dia Selalu Membandingkan Dengan Apa Yang Ada Di Negaranya Dan Itu Buat Dia Ini Sudah Sangat Bagus Sekali Dan Rapih Menurut Dia Dan Ya Memang Dan Lainnya Harus Mengikuti Rapih Sehingga Butuh Waktu Agak Lama Ini Pengerjaannya Sudah Berapa Lama Ini Pengerjaannya Sudah Mau Dua Tahun Mau Dua Tahun Ya Jadi Kita Kerjakan Di Ini Kenapa Lama Karena Ini Namanya Handmade Ya Handmade Pelan Pelan Kita Ukur Karena Apa Begitu Sampai Sini Juga Perbandingan Apa Namanya Jendelanya Juga Kiri Sama Kanan Beda Ya Bedanya Bisa Dua Sentimeter Begitukan Jadi Semuanya Harus Kita Sama Kanan Sekarang Kira-kira Ini Sudah Banding Satu Banding Satu Untuk Dari Ruang Mesin Apa Si Yang Dirubah Ruang Mesin Oke Tetap Sederhana Tapi Ya Ini Jadi Tadinya 6 Cilinder Ya Segaris Atau Six Inline Kita Ganti Jadi V8 V8 Small Block Dan Ya Racikan Saya Apa Semoga Ini Memang Semoga Tenaganya Memang Seperti Yang Yang Diharapkan Karena Ini Juga Kalau Ini Jelas Radiator Juga Sudah Khusus Racing Spec Dan Stir Segala Macem Suspensi Sampai Pedal Pedalnya Sudah Tidak Umum Sudah Bukan Normal Gitu Ya Ini Kaitannya Lalu Ini Apa Namanya Nih Hig Engsel Sudah Bilet Amunium Ya Ini Holden Tapi Ini Cantik Mobil Itu Gak sayang Gini Dipakai Balap Ya Saya Sayang Ternyata 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 Orangnya Kayaknya Ah Ya Saya Mau Coba Fun Race Ya Pokoknya Saya Bilang Ini Proyek Pertama Saya Loh Saya Mesti Ngasih Pengertian Karena Saya Enggak Berani Bicara Wah Itu Gampang 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 Saya Enggak Berani Saya Coba Ini Apa Hace Chevrolet Pickup Truck Tahun 55 Ya Ini Mesinnya Seperti Bisa Kelihatan Ya Ini Chasisnya Ini Chasisnya Asli Tapi Diperbaiki Dengan Sebaik Mungkin Ini Semuanya Bulet Gitu Kalau Ada Yang Model Oval Itu Memang Keperluannya Oval Lalu Ini Bisa Dilihat Ini Merubah Dari Setir Kiri Kiri Kanan Ini Dia Pake Rekstir Dan Suspensi Coil Over Ini Ketika Ada Yang Tanya Pake Rekstir Apa Ya Ini Bikinan Jadi Rekstir Apace Tahun 55 Terotnya Segala Terus Ini Arm Depan Swing Arm Terus Ini Mesin Small Block 350 Apakah Nanti Secilong Ini Nanti Sampai Jadi Secling Ini Kira-kira Bahkan Bisa Lebih Ya Nanti Tambah Radiator Tambah Apa Emang Seperti Ini Orang Mau Bangun American Car Tentunya Velg Nya Pun Gayanya Juga Harus Gaya Amerika Mungkin Home Gali Kasih Sarannya Mungkin Disitu Ya Velg Mungkin Bisa Beda Tapi Gayanya Gayanya Untuk Supaya Lebih Autentik Pakainya Jenis Ya Atau Disitu Kita Sebaiknya Itu Yang Benar Itu Memang Mengikuti Pakem Nya Kalau Bahasa Kita Jadi Ya Kalau Kamu Apa Namanya Mobil Amerika Ya Pakem Nya Pakem Amerika Apa Itu Misalnya Pelg Nya Kalau Mobil Amerika Biasanya Amerika Yang Lama Gini Kan Mobil Klasik Begini Mas Lama Biasanya Celong 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 Begitu Jadi Nggak Terus Jadi Celong Keluar Jadi Keluar Keluar Nah Kalau Apa Namanya Pelg Yang Dipake Yang Banyak Ada Disini Kan Celong Ke Dalam Jadi Dia Kayak Apa Namanya Ya Kedalem Gitu Yang Nggak Keluar Gitu Nah Itu Sebenarnya Salah Satu Pakam Disitu Oh Gitu Ya Tapi Juga Mobil Itu Juga Bernilai Tambah Lagi Saya Pun Tidak Pernah Melakukan Mungkin Pernah Dengar Namanya Safe Door Yang Nggak Ada Handle Pintunya Itu Ya Dan Atau Chop Top Chop Top Yang Di Pak 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 Itu Karena Apa Karena Itu Pertama Itu Merubah Struktur Yang Langsung Terlihat Artinya Bagaimana Ketika Kita Kita Melihat Mobil Itu Misalnya Safe Door Yang Ketika Nanti Apa Namanya Dia Bosan Dia Mau Jual Itu Sudah Nilainya Malah Turun Dan Ketika Dia Apa Namanya Mau Kembalikan Ke Seperti Awal Seperti Asalnya Sudah Susah Karena Beberapa Bracket Sudah Dipotong Di Dalam Begitu Itu Kesulitannya Sama Juga Seperti Chop 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 Saya Senang Chop 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 Karena Sebenarnya Mau Safe Door Ataupun Chop Chop Itu Hanya Musiman Terakhir Harap 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 Untuk Builders Lokal Builders Indonesia Apa Oke Untuk Teman Teman Gitu Ya Untuk Teman Di Sini Oke Saya Gini Loh Dengan Apa Yang Sudah Saya Lakukan Artinya Kita Ternyata Cukup Mampu Untuk Bersaing Di Luar Kita Punya Kemampuannya Kita Bisa Jadi Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Semoga Ini Bisa Menginspirasi Menggugah Dan Jadi Semangat Dan Bersatu Jadi Saling Bantu Bahu-bahu Tolong Menolong Supaya Gini Loh Mungkin Bahasa Apa Ya Kalau bahasa Olahraga Jadi Macarnya Itu Di kandang Lawan Jadi Tidak jago Kandang Kira-kira Gitu Mas Bukan jago Kandang Tapi Jago Di kandang Orang Orang Gitu Jadi Supaya Apa Mereka Dunia Tahu Bahwa Indonesia Ternyata Mampu Gitu Jadi Sekali lagi Kita Apa Yang saya harapkan Adalah Kita Supaya Jadi Jangan Jago Di kandang Tapi Kita Jago Di kandang Lawan Itu Saja Oke Segitu Dulu Tadi Gue Udah Nyolong Banyak Ilmunya Udah Kasih Penjelasan Detail Banget Mengenai Kasum Kalser Dan Muscle Car Pengetahuan Tentang Muscle Car Gue Rasa Cukup Pantau Terus Episode Beyond the Garage Selanjutnya Oke Ikuti Terus Perkembangan Modifikasi Tanah Air Tetap Black 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 Experience Dot Com